Intro Shalom saudara kita berjumpa kembali di misbah doa pada malam hari ini Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa Tuhan yang dasyat Hari ini kita mau datang membangun iman kita di hadapan Tuhan Sebab ketika kita naikkan pujian penyembahan kita sedang membangun iman di hadapan Tuhan Tetaplah percaya bahwa Tuhan setia apapun keadaan kita Kita harus percaya bahwa Tuhan terus bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan Mari kita satukan hati kita berdoa Terima kasih Bapak kami percaya dalam segala hal rancanganmu itu indah bagi hidup kami Tidak ada satu pun rancangan kejahatan yang Tuhan rancangkan bagi kami Tetapi hanya kebaikan damai sejahtera bagi hidup kami Karena itu kami mau terus belajar percaya kepada Tuhan Ajar kami percaya kepadamu ya Bapak Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan malam hari ini Terima kasih Tuhan terima kasih Terima kasih Bapak Kami bersyukur padamu Terima kasih Kami percaya Kami percaya Rancanganmu indah Tuhan Kasih Tuhan Katakan bersama Bapak ku percaya Rencanamu indah bagi kami Tuhan Janganamu indah, Bapak ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal Mendatangkan kebaikan bagiku Katakan lebih lagi Bapak Bapak ku percaya Rencanamu indah Kami percaya rencanamu indah bagi kami ya Tuhan Bapak ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal Mendatangkan kebaikan bagiku Angkat imanmu katakan dengan iman Bapak ku percaya Katakan kami percaya rencanamu yang terindah Tuhan Di dalam hidup kami Indah Yakinkan hatimu hari ini percaya kepada Tuhan Bahwa dia Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan Kau turut bekerja dalam segala hal Mendatangkan kebaikan bagiku Mari sembah Tuhan Angkat imanmu katakan kami percaya Rencanamu yang terbaik Rencanamu yang termulia Kami percaya Kami percaya Kami percaya Kami percaya Bapak ku percaya Bapak ku percaya Rencanamu indah Katakan Bapak kami percaya Tuhan Kau percaya Kau turut bekerja dalam segala hal Kau turut bekerja dalam segala hal Kau turut bekerja dalam segala hal Untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami Sekali lagi dengan iman katakan Bapak ku percaya Dalam segala keadaan Kau turut bekerja Kau turut bekerja dalam segala hal Untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami Untuk mendatangkan kebaikan bagiku Hanya Yesus Hanya rencanamu yang terbaik Sembira mengatakan sepiap hati kami Hanya percaya kepadamu Tuhan Yang kami pegang teguh Yang terbaik Yang terbaik Yang terbaik Hanya Yesus Hanya Yesus Kupercaya Janji Janji Terukir dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatanku Di dalam kekuatanku Hanya kau Sekalanya bagiku Kupercaya 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 Tuhan Kupercaya Janji Kupercaya Kau Satu-satunya Terukir dalam kekuatanku Kupercaya Di dalam kekuatanmu Hanya kau segalanya bagiku Ku percaya janji buah jahit Terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanmu Ku percaya Ku percaya janji buah jahit Bagi hidup kami terukir dalam kehidupan Kami berserah Ku berserah di dalam kekuatanmu Ku percaya janji buah jahit Terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanmu Ku percaya Kami percaya Kami berserah di dalam kekuatanmu 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 Ku percaya Kami berserah di dalam kekuatanmu Kami berserah di dalam kekuatanmu Lebih dari pemenang Lebih dari pemenang Kami berserah di dalam kekuatanmu Tak pernah gagal Tak pernah gagal Menjadikanku Lebih dari pemenang Ku percaya Kau Tuhan Tak pernah lalai Menepati janji Janji Ku percaya Kau Tuhan Kau Tuhan Tak pernah gagal Tak pernah gagal Menjadikanku Lebih dari pemenang Ku percaya Kau Tuhan Tak pernah gagal Menjadikanku Lebih dari pemenang Ku percaya Kau Tuhan Tak pernah gagal Menjadikanku Menjadikanku Lebih dari pemenang Menjadikanku 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 Tuhan 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 Yang gagal Yang gagal Atas hidup kami Tuhan Ini Firstly Berg therefore Tuhan Tuhan Yang Kau Tuhan Tak pernah gagal Menjadikanku Menjadikanku Lebih dari pemenang, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji-janji-Mu Mari dengan segenap hati kita Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji-janji-Mu Katakan ku percaya, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Yes Tuhan mau kau menjadi pemenang Kau percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji-janji-Mu Kau tak pernah gagal Kau tak pernah lalai Kami percaya Kami percaya Bahkan apapun keadaan di hidup kami Tuhan Kami tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik Sekalipun mungkin kami harus melewati persoalan, tantangan, masalah Kami tetapkan iman untuk percaya Rancangan Tuhan tidak pernah salah Kamilah yang harus menyesuaikan diri dengan rancangan Tuhan Mampukan setiap kami Bapak Mampukan anak-anakmu untuk tetap percaya Urapi setiap kami Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan Engkau berbicara bagi kami Sampaikan isi hatimu bagi kami Tuhan Di dalam nama Yesus Kami berdoa mencap syukur Sama-sama katakan Amin, amin, amin Iya, shalom saudara Baik kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan Malam hari ini Namun Seperti biasanya Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk Agar iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Shalom Ibu Debi Saya ini Pencinta Misbah doa dan juga misbah syukur Puji Tuhan Itu artinya Pencinta firman Tuhan Saya mau berterima kasih Atas semua Kotbah-kotbah Ibu yang kami dengar Dan saya bersyukur Lewat Ibu Saya banyak Berubah Serta melakukan pertobatan Dan juga mengaku semua kesalahan Perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan Puji Tuhan Itulah gunanya Kita mendengarkan kotbah Mendengarkan firman Tuhan Tujuannya adalah satu Supaya kita bertobat Bukan hanya mengagumi kotbah itu bagus Wah luar biasa Tapi kalau tidak ada pertobatan Tidak ada guna Namun ini puji Tuhan Ya bertobat Berubah hidupnya Saya bersyukur Kalau mendengar kesaksian banyak orang Seperti yang tadi malam juga Bersaksi Ya akhirnya berubah Tadinya suka emosi Marah-marah Sekarang tidak lagi Bahkan gampang mengampuni Itulah ya yang Tuhan mau Ya Puji Tuhan Kalau Ya saudara bisa berubah Bahkan bertobat Mengaku kesalahan Dan Meninggalkan semua perbuatan Yang tidak menyenangkan hati Tuhan Saya ingin bersaksi Bu Di awal-awal Covid lalu Ya saya ini dari Minahasa Menado Sulawesi Utara Ya Sebentar lagi Kita akan bertemu ya Karena besok Saya akan Karena saya akan Ada seminar Ya di Menado Puji Tuhan Ya hari ini kita akan Seminar Ya dan Sambamba Tuhan Puji Tuhan Ya luar biasa Melihat kegerakan Yang ada di Menado Ya supaya semua Menado dilawat Tuhan Doakan saudara ya Saya itu Ditimpa dengan sakit Seluruh organ tubuh saya Seluruh badan saya Terasa sakit Sampai-sampai Makan pun Tidak terasa lagi Setiap kali makan Saya pasti muntah Dan terpaksa Saya ke dokter Namun saat itu Saya takut Ya saking takutnya Kami di waktu itu Ya kami pun Akhirnya tidak jadi Dan harus Kami pulang Ya dokter memberikan Obat antimual Dan obat asam lambung Sedang Selang berjalannya Ya pengobatan Sakit yang saya alami juga Waktu itu Saya sempat Berpikir Saya ini Pasti tidak akan Lama lagi Saya mati Dan waktu itu Saya dan istri saya Membuka youtube Lalu saya Saya ingin Mendengarkan Niatnya ingin Mendengarkan kotbah Seketika itu juga Ya kami langsung Melihat kotbah ibu Mungkin pertama kali Tayang ya Sampai kami Tunggu di kotbah-kotbah Yang berikut Setelah beberapa hari Mendengar kotbah ibu Semua kami Dengarkan kotbah-kotbah ibu Tanpa saya sadari Ya telinya saya Mendengar satu suara Dan suara itu Bukan hanya sekali Atau dua kali Saya dengar Ya kemudian Dalam kelemahan tubuh Saya waktu itu Karena kami dikuatkan Dengan firman Tuhan Ibu sampaikan Saya dan istri Akhirnya berlutut Berdoa Dan memuji Tuhan Di kamar kami Kami akhirnya Mulai Komitmen Untuk selalu Berdoa bersama Saya bersyukur Kepada Tuhan Karena Tuhan Memberikan saya Seorang istri Yang takut akan Tuhan Amin Saya tahu Istri saya Selalu berdoa Supaya saya Bertobat Karena memang Saya dulu Ya adalah Seorang yang Ya Ya seorang pendosa Saya seorang penjudi Saya itu terkenal Bahkan bukan hanya Di tempat saya tinggal Ya bahkan di seluruh Sulawesi Utara Bukan itu saja Bahkan di luar Sulawesi Utara Saya pun dikenal Ya dikenal penjudi ya Dikenal bukan orang yang baik Ya dan Saya bersyukur Dengan apa yang saya lewati Dan saya alami Selama ini ternyata Ya Tuhan Yesus itu Sangat dasyat Dan luar biasa Ketika Tuhan Memproses saya Dia menunjukkan Kepada saya Ya sesuatu Kemuliaan yang besar Dan lewat Saat lewat Kesaksian ini Saya mau berterima kasih Untuk kesembuhan Yang sudah Tuhan berikan Saya juga berterima kasih Untuk kotba-kotba ibu Yang membawa kami Kedalam pertobatan Amin 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 ya Doa saya Sehat terus Ibu Debbie Sekeluarga Tuhan pakai ibu terus Untuk memberkati Banyak orang Ya dan puji Tuhan Nama saya Frankie Rompas Ya Dalam lingkup Keluarga Rompas Mandias Oh haleluya Ya puji Tuhan Kesaksian yang Sangat luar biasa Puji Tuhan Ya Tidak ada yang lebih Menyenangkan hati Tuhan Selain pertobatan Ya dan puji Tuhan Malam ini kita Mendengarkan Satu ya pertobatan Yang luar biasa Dan itulah yang Membuat hati saya Bersuka cita Pelayanan saya Tidak menjadi sia-sia Karena ada jiwa-jiwa Yang kembali kepada Tuhan Lewat firman Tuhan Yang saya sampaikan Ya dan Tuhan Memanggil setiap kita Hari-hari ini Untuk kembali kepada dia Sudah tinggalkan dosa Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu Sampai kapan kita akan hidup Tapi setidaknya Selama kita diberi Kesempatan hidup Kita sudah bertobat Dan hidup di dalam kekudusan Terima kasih Bapak Frankie Tuhan memberkati ya Nanti Ya kita bisa bertemu ya Jika Tuhan mengizinkan Tuhan memberkati ya Baik saudara Kita akan melanjutkan Ya pembacaan firman Tuhan Ya pada hari ini Kemarin kita sudah membaca Sampai di Ya hakim-hakim Pasal yang ketiga Ya sekarang Sekarang kita masuk Pasal-pasal yang keempat Hakim-hakim empat Ya karena Kemarin kita sudah melihat Ya bahwa Bagaimana Tuhan Akhirnya Menyelamatkan bangsa Israel Lewat hakim-hakim yang dipilihnya Pertama Otniel Kedua Ehud Ketiga Samgar Ya dan kita melihat Sekarang saudara Ya Deborah dan Barak Ya jadi kemarin itu Maaf periode yang kedua itu Adalah Ehud dan Samgar Ya tiga orang sudah ya Jadi Otniel Ehud Samgar Tapi itu baru periode yang kedua Itu periode yang kedua Ehud dan Samgar Sekarang periode yang ketiga itu Adalah Deborah dan Barak Kita akan lihat Ya sekarang Deborah dan Barak Saudara ini kisah yang luar biasa Yang sudah sering kita baca Bersama-sama Iya Saudara Ya Deborah dan Barak Hakim-hakim empat Ayat yang pertama Setelah Ehud mati Orang Israel melakukan pula Apa yang jahat di mata Tuhan Terulang lagi Hakim mati Otniel mati Mereka melakukan yang jahat Lalu Ehud dan Samgar Diangkat Tuhan Dan setelah Ehud mati Ya setelah Ehud memenangkan Pertempuran kemarin Merawan Raja Moab Israel dibebaskan Mereka hidup dalam Damai sejahtera 80 tahun lamanya Tapi kemudian Akhirnya Ehud mati Ketika dia sudah Diangkat sebagai hakim Orang Israel Kembali melakukan pula Apa yang jahat Di mata Tuhan Ayat yang kedua Lalu Tuhan menyerahkan mereka Kedalam tangan Yabin Raja Kanaan Yang memerintah di Hasor Panglima tentaranya Ialah Sisera Yang diam Ya di Haroset Ya Ini kita sering Baca kisah ini Haroset Ya Hagoyim Dan ayat 3 Lalu orang Israel Berseru kepada Tuhan Sebab Sisera Mempunyai 900 kereta besi Dan 20 tahun Lamanya Ia menindas Orang Israel Dengan keras Jadi setelah 80 tahun Ehud memenangkan Pertempuran Dan menaklukkan Raja Moab Akhirnya Ehud mati Bangsa Israel Kembali melakukan Apa yang jahat Setelah 80 tahun Mereka hidup Dalam damai Ya dan ketika Ehud mati Hakim yang kedua Mereka berbuat Jahat lagi Lalu akhirnya Tuhan menyerahkan mereka Kedalam tangan Raja Kanaan Ya dan sehingga Saudara mereka Hidupnya tertekan Dan akhirnya Mereka berseru lagi Kepada Tuhan Kenapa? Karena Tuhan Menyerahkan mereka Kedalam tangan Raja Kanaan Yaitu Yabin Karena Yabin Memiliki panglima Tentara Ialah si Sera Yang sangat Gaga perkasa Sehingga mereka itu Pasti saudara Ya taklut Dan bertekuk lutut Di bawah Raja Kanaan Israel telah Berdosa di mata Tuhan Dan dosa-dosa Mereka itu Membahayakan diri Mereka sendiri Ya saudara Dosa itu akan Mendatangkan Malapetaka Atas hidup kita Karena itu Jangan coba-coba Untuk hidup dalam dosa Bertobat Saudaranya Karena mereka Mengabaikan Perintah-perintah Tuhan Dan juga Otoritas Tuhan Atas hidup mereka Bahkan ketika Mereka mengakui Dosanya Ya Akhirnya saudara Ya mereka Mereka merasa Tertekan Ya tidak ada Hal lain lagi Yang mereka bisa Lakukan Hidup dalam dosa Ditekan oleh Raja Kanaan Tidak enak Ya sehingga Ya mereka Akhirnya Berseru Kepada Tuhan Ya Joshua ini Pernah dulu Mengalahkan Seorang Raja Dengan nama Yabin Tapi itu Sudah bertahun-tahun Yang lalu Sebelumnya Dan dia Membakar Kota Hasor Sampai Dengan Rata Dengan tanah Ya tidak ada Banyak catatan Yang diketahui Tentang Yabin ini Tapi Alkitab Berkata Dia Raja Orang Kanaan Kota tersebut Mungkin dibangun Kembali Pada saat ini Atau Yabin Berharap Untuk Membangunnya Kembali Ini adalah Satu-satunya Waktu yang Selama periode Hakim-hakim Ketika musuh-musuh Israel Berasal dari Dalam negeri Mereka sendiri Ya Orang-orang Israel Tuh gagal Menghalau Seluruh orang Kanaan Ya Dulu kita sudah tahu Baca bersama Sehingga orang-orang Kanaan Itu kembali Berkelompok Dan akhirnya Mereka berusaha Untuk merebut kembali Kekuasaan Atas daerah mereka Saudara Ya tapi Seandainya Bangsa Israel Itu mentaati Tuhan Maka Allah Sudah berjanji Dari sejak semula Akan melindungi mereka Ya dan Karena kesalahan mereka Mereka tidak mau Menghalau Orang-orang Kanaan itu Sesuai dengan Yang Tuhan suruh Akhirnya terjadilah Malah petaka Bagi mereka sendiri Dikatakan disana Yabin ini memiliki Seorang pahlawan Ya seorang Panglima tentara Yang bernama Sisera Saudara Dan mereka itu Memiliki ya Dikatakan mempunyai 900 kereta besi Dan 20 tahun lamanya Mereka menindas Orang Israel Ya Kereta-kereta perang Merupakan ya Kayu lo sekarang Dibaratkan itu Tank Ya pada zaman sekarang Untuk Ya pertempuran Ya jadi Ya itu Seperti tank Pada zaman kuno dulu Dipakai Saudara untuk peperangan Dibuat dari besi Atau kayu Dan kereta ini Ditarik oleh Satu atau dua ekor kuda Dan merupakan Senjata yang paling Ditakuti Dan yang paling hebat Pada zaman itu Beberapa kereta Bahkan dipasangi Dengan pisau-pisau Yang sangat Tajam Yang dapat keluar Dari roda-roda kereta Yang dirancang Untuk memotong kaki Para prajurit Yang berjalan Didekat kereta kuda itu Dan saudara Ya dikatakan disana Tentara ini Kanaan memiliki 900 kereta besi Dan Israel Tidak cukup kuat Untuk mengalahkan Pasukan yang Tak terkalahkan Seperti itu Oleh karena itu Yabin dan Sisera Tidak mengalami Kesulitan Untuk menindas Bangsa Israel Selama 20 tahun Ya Sampai akhirnya Saudara Tuhan itu Melihat Orang Israel Berseru Kepada Tuhan Karena 20 tahun Ditindas Dan tidak enak Dan pada waktu itu Ayat 4 Deborah Seorang Nabiah Istri Lapidot Memerintah Sebagai hakim Atas orang Israel Tuhan mengangkat Seorang wanita Menjadi hakim Pemimpin Atas Israel Jadi siapa Berkata Bahwa wanita Tidak bisa Memimpin Pada zaman Perjanjian lama Sudah ada catatan Di Alkitab Ya seorang Nabiah Pemimpin loh Atas Israel Yang bernama Deborah Ya itu Diangkat Tuhan Menjadi hakim Dan pada zaman itu Ya Hakim di Israel Itu adalah Seorang yang Menggantikan Otoritas Tuhan Yang diberi Diberi roh Allah Berkuasa Atas dia Untuk Memerintah Dan Membawa Bangsa itu Ya kembali Kepada rencana Tuhan Saudara Jadi ya Di Alkitab pun Ada catatan Bahwa Ya Tuhan Pernah memilih Satu hakim Yang Wanita Berkuasa Atas Israel Ayat 5 Dikatakan Ia biasa duduk Di bawah pohon Korma Deborah Antara Rama Dan Betel Di pegunungan Efraim Dan orang Israel Menghadap dia Untuk berhakim Kepadanya Jadi saudara Ya Tuhan itu Memilih Deborah Setelah 20 tahun Bangsa Israel Mengalami keadaan Yang penuh Penderitaan Dan ketika Mereka berseru Kepada Tuhan Minta ampun Dan memohon Pertolongannya Ya Allah Seharusnya Ya menjadi Yang pertama kali Ya kita Datangi Ketika kita Menghadapi Pergumulan Ya seperti Bangsa Israel Walaupun mereka Sering lupa Tuhan Tapi ketika Mereka mengalami Tantangan Ya mereka Selalu ingat Untuk datang Kepada Tuhan Orang Israel Memilih Untuk mengikuti Cara mereka Sendiri Dan jatuh Dalam kekacauan Ya dan Mereka akhirnya Datang lagi Kepada Tuhan Mereka berusaha Mengendalikan Hidup mereka Saudara Ya Tanpa Pertolongan Tuhan Sehingga Membawa mereka Pada pergumulan Yang jauh Lebih berat Akibat dosa Sebaliknya Saudara Ya biarlah kita Ini setiap hari Mencari Tuhan Dan jangan berjalan Dengan kekuatan Kita sendiri Karena kita Pasti akan Ya semakin Hari semakin Jauh Alkitab mencatat Beberapa wanita Yang memegang Posisi kepemimpinan Di Israel Ya secara Nasional pada Waktu itu Dan Deborah Adalah seorang Wanita yang Luar biasa Jelasnya Deborah Ini adalah wanita Terbaik Ya untuk Menjalankan Tugas ini Dan Allah memilih dia Untuk memimpin Umatnya Ya Semua Muda tua Laki-laki Perempuan Di bawah pimpinan Deborah Ya karena itu Jangan biarkan Prasangka-prasangka Anda menghalangi Orang-orang yang dipilih Allah untuk memimpin Anda Sekalipun dia wanita Ya karena Tuhan Juga mengurapi Ya seorang wanita Untuk membawa Bangsa ini keluar Dari penindasan Dikatakan disana Dia biasa Saudara Mengadili Orang-orang Israel Di bawah pohon Ya dikatakan Di bawah pohon kurma Deborah ini duduk Dan disana Orang Israel datang Untuk berhakim Kepadanya Kalau ada masalah Mereka datang Kepada Deborah Dan meminta Ya jalan keluar Karena dia sebagai Hakim pada waktu itu Saudara ya Et yang keenam Ia menyuruh Memanggil Barak bin Abi Noam Dari Kades Di daerah Naftali Lalu berkata Kepadanya Bukankah Tuhan Allah Israel Memerintahkan demikian Majulah Bergeraklah Menuju gunung Tabor Dengan membawa Sepuluh ribu orang Bani Naftali Dan Bani Sebulon Bersama-sama Dengan engkau Dan aku Ini akunya Huruf besar Firman Tuhan ya Dan Tuhan Akan menggerakkan Kereta-keretanya Dan pasukan Pasukannya Menuju engkau Ke sungai Kison Dan aku Tuhan Akan menyerahkan Dia ke dalam Tanganmu Ya jadi Saudara Deborah Memanggil Barak Sebagai Panglima Perang Ya pada Waktu itu Saudara ya Dia panggil Ya dikatakan Di sana Ia menyuruh Memanggil Barak Bin Abi Naum Dari Kares Dari Kades Ya jadi Barak ini Seorang Panglima Perang Ya Panglima Yang pada Waktu itu Sebagai orang Yang ya dianggap Pahlawan Saudara Juga dikatakan Di sana Ya Barak ini Ternyata Imannya Ya dan juga Keberaniannya Tidak seperti Deborah Ya Ketika Deborah Bilang bahwa Tuhan Berfirman Ya kamu harus Pergi Berperang Ya bukankah Tuhan sudah Menyuruh kamu Maju Dan Tuhan yang akan Menyerahkan kereta-kereta Berkuda itu Kedalam tanganmu Ayat 8 Dikatakan Jawab Barak Kepada Deborah Jika Engkau Turut Maju Aku pun Turut Maju Tapi jika Engkau Tidak Turut Maju Aku pun Tidak Maju Waduh Saudara Padahal Barak ini Sebagai seorang Panglima Perang Ya Disuruh Deborah Untuk Maju Berperang Ya Sebab Tuhan Sudah menjanjikan Kemenangan Dia jawabnya Apa Kalau kamu Maju Ya aku Maju Kalau kamu Tidak Maju Ya aku Ternyata Barak ini Pengecut Saudara Ya Dan Dia itu Hanya mencari Dukungan Dari seorang Ya Deborah Saudara Ya Dia berkata Kalau kamu Maju Ya aku Maju Tapi Ya Mungkin Ya Kita juga Kalau saya Melihat disini Mungkin Barak Berpikir Bahwa Deborah Ini orang Yang diurapi Tuhan Jadi Kalau Ya Seorang Yang diurapi Tuhan Itu Ada Bersama-sama Dengan Dia Mungkin Dia lebih Percaya Bahwa Tuhan Akan Menyertai Makanya Dia bilang Kalau Engkau Maju Aku Juga Maju Kalau Engkau Tidak Maju Aku Tidak Maju Ya Dalam Hal Ini Deborah Dalam Posisi Yang Menentukan Sebuah Keputusan Akan Kemenangan Bangsa Itu Saudara Kita Tidak Mengetahui Karakter Barak Ini Tapi Kita Melihat Bahwa Karakter Seorang Pemimpin Besar Dalam Diri Deborah Ya itu Luar Biasa Tau Kepada Barak Bahwa Allah Akan Menyertai Dia Dalam Pertempuran Itu Tapi Ternyata Ia Tidak Cukup Percaya Saudara Dan Barak Mau Agar Deborah Ingin Ikut Bersama Sama Dengannya Permintaan Barak Ini Menunjukkan Bahwa Di Dalam Hatinya Dia Lebih Mempercayai Kekuatan Manusia Daripada Janji Allah Orang Yang Memiliki Iman Seperti Sejati Itu Melangkah Atas Dasar Perintah Tuhan Ya Tapi Dia Bilang Kalau Kamu Enggak Maju Aku Enggak Maju Kalau Kamu Maju Aku Maju Saudara Ayat Sembilan Kata Deborah Baik Aku Turut Hanya Engkau Tidak Akan Mendapatkan Kehormatan Dalam Perjalanan Yang Engkau Lakukan Ini Sebab Tuhan Akan Menyerahkan Si Sarah Kedalam Tangan Seorang Perempuan Lalu Deborah Bangun Berdiri Dan Akhirnya Barak Mengerahkan Suku Sebulon Dan Suku Naftali Ke Kedes Maka 10.000 Orang Maju Mengikuti Dia Juga Deborah Maju Bersama Sama Dengan Dia Saudara Akibat Dari Ketidak Percayaan Barak Akhirnya Deborah Bilang Ya Gak Apa Tapi Karena Ketidak Percayaan Engkau Tidak Akan Mendapatkan Kemuliaan Engkau Tidak Akan Mendapat Kehormatan Dari Tugas Atau Perang Kali Ini Sebab Allah Akan Memberikan Kehormatan Kepada Seorang Wanita Bagaimana Deborah Saudara Ya Berhak Memperoleh Penghormatan Itu Dia Bertanggung Jawab Untuk Memimpin Bangsa Israel Memasuki Pertempuran Tetapi Lebih Dari Itu Dia Mempengaruhi Mereka Untuk Hidup Bagi Allah Setelah Perang Selesai Jadi Kepribadian Deborah Menyatukan Bangsa Penghormatan Bahkan Lebih Daripada Barak Seorang Pria Yang Adalah Seorang General Militer Atau Panglima Namun Deborah Juga Seorang Nabiah Yang Peran Utamanya Adalah Mendorong Bangsa Itu Untuk Mentaati Tuhan Dan Orang Orang Yang Memimpin Tidak Boleh Melupakan Kondisi Rohani Dari Orang Yang Dipimpin Pemimpin Sejati Memperhatikan Orang Yang Dipimpin Ya Dan Bukan Hanya Keberhasilan Deborah Itu Dipakai Tuhan Untuk Membawa Bangsa Ini Lebih Kepada Kemenangan Di Dalam Iman Melihat Kepada Tuhan Saudara Ya Ayat Yang Kesebelas Adapun Heber Orang Kenny Itu Telah Memisahkan Diri Dari Suku Kenny Dari Anak Anak Hobab Ipar Musa Dan Telah Berpindah Memasang Kemahnya Sampai Ke Pohon Tarbantin Di Sa'anaim Yang Dekat Setelah Dikabarkan Kepada Sisera Bahwa Barak Bin Abinoam Telah Maju Ke Gunung Tabor 13 Dikerakannya Segala Keretanya 900 Kereta Besi Dan Seluruh Rakyat Yang Bersama Sama Dengan Dia Dari Horeset Higoim Higo Higoim Ke Sungai Kison Ayat 14 Lalu Berkatalah Deborah Kepada Barak Ya Bersiaplah Sebab Inilah Harinya Tuhan Menyerahkan Sisera Kedalam Tanganmu Bukankah Tuhan Telah Maju Di Depan Engkau Lalu Turunlah Barak Dari Gunung Tabor Dan Sepuluh Ribu Orang Mengikuti Dia Ayat 15 Dan Tuhan Mengacaukan Sisera Serta Segala Keretanya Dan Seluruh Tentaranya Oleh Mata Pedang Di Depan Barak Sehingga Sisera Turun Dari Keretanya Dan Melarikan Diri Dengan Berjalan Kaki Ayat 16 Lalu Barak Mengejar Kereta Kereta Dan Tentara Sampai Ke Haroset Hagoyim Dan Seluruh Tentara Sisera Tewas Oleh Mata Pedang Tidak Ada Seorang Pun Yang Tinggal Hidup Ayat 17 Tetapi Sisera Dengan Berjalan Kaki Dia Melarikan Diri Ke Kemah Yael Istri Heber Orang Kenny Itu Sebab Ada Perhubungan Baik Antara Yabin Raja Hasor Dengan Keluarga Heber Orang Kenny Itu 18 Yael Itu Pun Keluar Mendapatkan Sisera Dan Berkata Kepadanya Singgahlah Tuanku Silahkan Masuk Jangan Takut Lalu Singgahlah Ia Kedalam Kema Perempuan Itu Dan Perempuan Itu Menutupi Dia Dengan Selimut Ya Jadi Saudara Kita Tahu Heber Ini Adalah Suami Yael Dia Itu Berasal Dari Suku Kenny Keturunan Ayah Mertua Musa Dan Sekutu Lama Israel Namun Karena Beberapa Alasan Heber Memutuskan Untuk Tetap Netral Ya Dalam Perang Ini Dia Tidak Mau Ikut Ikutan Mungkin Karena Pasukan Yabin Itu Kelihatan Memiliki Keunggulan Militer Maka Dia Non Blok Karena Itu Si Sera Lari Kesitu Saudara Barangkali Heber Yang Memberitahu Si Sera Bahwa Orang Israel Udah Berkema Dekat Gunung Tabor Meskipun Heber Memutuskan Untuk Bekerja Sama Dengan Yabin Dan Pasukannya Namun Istrinya Heber Itu Yael Tidak Melakukan Hal Itu Dia Tetap Mengikuti Orang Israel Dan Dikatakan Disana Saudara Akhirnya Yael Itu Pun Keluar Dia Mendapatkan Si Sera Yang Lari Dari Kejaran Siapa Lari Dari Kejaran Barak Tadi Saudara Dia Turun Dari Keretanya Lalu Dia Lari Dan Anak Buahnya Semua Dibunuh Oleh Barak Dan Para Pasukannya Lalu Si Sera Itu Datang Ke Kemahnya Yael Dan Yael Bilang Singgahlah Kesini Lalu Dia Menutupi Si Sera Dengan Selimut Kemudian Ayat 19 Berkatalah Ia Kepada Perempuan Itu Berilah Kiranya Aku Minum Air Sedikit Aku Haus Lalu Perempuan Itu Membuka Kirbat Susu Diberinya Dia Minum Dan Diselimutinya Pula Jadi Yael Memberi Dia Susu Saudaranya Untuk Dia Minum Lalu Diselimuti Dia Lagi Katanya Kepada Perempuan Itu Berdirilah Di Depan Pintu Kemah Apabila Ada Orang Datang Dan Bertanya Kepadamu Ada Orang Disini Maka Jawab Tidak Ada Ayat 21 Tetapi Yael Istri Heber Mengambil Patok Kemah Diambilnya Pula Palu Mendekatnya Mendekatinya Patok Itu Masuk Kedalam Pelipis Sampai Tembus Ke Tanah Sebab Ia Telah Tertidur Nyenyak Karena Lelahnya Maka Matilah Orang Itu Yaitu Si Sera Dibunuh Oleh Yael Pada Waktu Itu Muncullah Barak Yang Mengejar Si Sera Lalu Keluarlah Yael Mendapatkan Dia Dan Berkata Kepadanya Mari Aku Akan Menunjukkan Kepadamu Orang Yang Kau Cari Lalu Masuk Labara Kedalam Dan Tampak Si Sera Mati Tergeletak Dengan Patok Pada Pelipis Demikian Allah Pada Hari Menundukkan Yabin Raja Kanaan Di Depan Orang Israel Dan Kekuasaan Orang Israel Kian Keras Menekan Yabin Raja Kanaan Sampai Mereka Melenyapkan Yabin Raja Kanaan Itu Jadi Saudara Si Sera Ini Tentu Sangat Senang Karena Dia Berpikir Yael Istri Heber Itu Akan Menyembunyikan Dia Di Tendanya Dan Pertama Karena Yael Itu Memang Istri Heber Seorang Yang Membangun Hubungan Kerjasama Kepada Si Sera Ternyata Tuhan Akhirnya Memakai Tangan Yael Seorang Wanita Yang Akhirnya Membunuh Si Sera Panglima Perang Raja Yabin Orang Kanaan Dan Akhirnya Dia Tewa Saudara Dan Orang Israel Raja Kanaan Sampai Akhirnya Yabin Pun Dilenyapkan Saudara Kita Melihat Ya Memang Pada Zaman Ini Kalau Kita Baca Isinya Perang Perang Karena Kenapa Kalau Tidak Berperang Maka Orang Israel Itu Dikuasai Oleh Orang Kanaan Yang Akibat Kecerobohan Mereka Dulu Tidak Mereka Tumpas Habis Dan Saudara Kita Belajari Kita Belajar Bersama Bahwa Ketika Kita Berseru Kepada Tuhan Maka Tuhan Akan Mendengar Doa Kita Dan Meluputkan Kita Dari Segala Hal-hal Yang Jahat Karena Itu Janganlah Berbuat Dosa Bertobat Dan Kembalilah Kepada Tuhan Berserulah Kepadanya Maka Dia Akan Menjawab Mari Kita Tundukkan Kepala Kita Berdoa Terima Kasih Bapak Kami Bersyukur Buat Malam Ini Tuhan Mengajarkan Kepada Kami Bahwa Ketika Kami Berseru Kepada Tuhan Engkau Menolong Kami Ajar Kami Setia Taat Dan Tidak Bermain Dengan Dosa Agar Keadaan Kami Tidak Jatuh Dalam Keadaan Yang Buruk Sehingga Kami Sendirilah Yang Akan Menanggung Akibat Dosa Itu Tuhan Lepaskan Kami Yang Terikat Malam Ini Yang Terikat Dengan Kenajisan Percabulan Homoseksual Lesbian Perselingkuhan Rokok Minuman Keras Judi Obat Obatan Terlarang Narkoba Yang Terikat Dengan Amarah Kebencian Kepahitan Yang Terikat Dengan Ketakutan Kekuatiran Tuhan Lepaskan Biar Hidup Kami Berkenan Di Mata Tuhan Juga Menyembuhkan Setiap Mereka Yang Sakit Jamah Tuhan Letakkan Tangan Mereka Sakit Perkatakan Dalam Nama Yesus Aku Percaya Kesembuhan Tuhan Juga Engkau Memberkati Setiap Mereka Hari-hari Ini Tuhan Adalah Masalah Hutang Piutang Masalah Keuangan Ketika Kami Bertobat Dan Datang Bersuruh Kepada Tuhan Engkau Menjawab Setiap Kami Tuhan Berkati Setiap Mereka Rindu Punya Keturunan Bukakan Kandungan Yang Tertutup Anak Keturunan Ilahi Tuhan Berikan Bapak Biarlah Engkau Juga Memberi Pekerjaan Bagi Setiap Mereka Yang Rindu Mencari Pekerjaan Tuhan Pertemukan Dengan Yang Terbaik Tuhan Tolong Yang Ingin Menjual Aset Pertemukan Dengan Pembeli Yang Terbaik Kami Rindu Setiap Persoalan Persoalan Di Hidup Kami Ada Jalan Keluar Karena Engkau Tuhan Yang Masih Melakukan Mujizat Berkati Tuhan Setiap Mereka Yang Hari-hari Ini Ada Dalam Pergumulan Yang Berat Masalah Rumah Tangga Tuhan Pulihkan Kami Mengangkat Tangan Bagi Bangsa Dan Negara Kami Indonesia Lawat Bangsa Ini Dari Sabang Sampai Merau Hujan Pertobatan Tercura Beri Damai Sejahteramu Tuhan Kebenaran Atas Bangsa Kami Bapak Presiden Jokowi Dan Wakil Seluruh Lembaga Lembaga Yang Ada Di Atas Bangsa Ini Tuhan Sucikan Dan Juga Semua Bangsa Bangsa Di Lima Benua Asia Afrika Amerika Eropa Australia Biarlah Semua Orang Bertobat Berbalik Datang Kepada Tuhan Menyerahkan Hidup Meninggalkan Dosa Memuliakan Namamu Bapak Terima Kasih Kami Menyerahkan Seluruh Hidup Kami Dalam Tangan Malam Ini Biarlah Hidup Kami Juga Memuliakan Nama Tuhan Mari Buka Hati Dan Tangan Saudara Terimalah Hari Ini Bahkan Sampai Kalian Kedua Tuhan Yesus Datang Menjemput Kita Nama Kita Tercatat Di Dalam Kitab Kehidupan Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Percaya Diberkati Tuhan Katakan Bersama Amen 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 Tuhan Yesus Memberkati Shalom Dan Immanuel Saudara Sampai Kau Kau Segalanya Apagiku Kau Segalanya Di Hidupku Kau Angkat Naman Menyembak Ku Angkat Suara Memuji Ku Kau Segalanya Adikku Kau Segalanya Di Hidupku Ku Angkat Kanan Menyembak Ku Angkat Suara Memuji Ku Angkat Suara Han En Harun Apagiku Terima kasih.